Saya sekarang menjadi bajak laut Tapi sebenarnya bukan bajak laut, ini lagi pengobatan Mata malas Ada yang tahu cirinya? Kalau enggak tahu, simak terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya jadi bajak laut di intro ya Sebenarnya bukan dari bajak laut Itu cara mengobati mata malas Pernah dengar enggak mata malas? Kalau belum pernah dengar, mari kita kupas Terutama ciri-ciri mata malas Mata malas Biasa disebut amblyopia ya Kalau bahasa kerennya Itu tuh, kalau mata malas itu Intinya Si otak sama mata itu marahat Jadi kalau kata mata itu Melihat motor otak ya enggak mau Peduli amat dengan kamu ya Seperti sinetron-sinetron Jadi kalau mata malas itu Mau dikasih minus berapapun Atau plus berapapun Atau klensasi berapapun Kita akan bisa lihat Kemampuannya segitu-gitu aja Misalnya bisa lihat Cuma huruf yang gede Yaudah segitu Kita bisa lihat Dan lebih kecil lagi Itu namanya Mata malas Mata malas biasanya Terjadi pada anak-anak ya Tapi kalau misalnya Enggak ada yang Terdeteksi di waktu anak-anak Biasanya terbawa sampai dewasa Cirinya Biasanya ukurannya jauh Antara mata kanan sama mata kiri Misalnya mata kanan itu cuma Minus 1.4 Mata kiri bisa minus 6 Atau minus 8 Kalau pernah lihat Dan kalau pernah lihat Ada orang yang pakai kaca matanya Ditutup Kayaknya gini Atau dipurumin sebelah Itu orang yang terkena Mata malas Apa sih Ciri-ciri mata malas Kita masuk ke ciri-cirinya Matanya itu Tidak bisa bekerja sama Antara mata kanan sama mata kiri Itu seperti apa ya Seperti Misalnya mata kanan itu Melihat motor Eh mata kiri Melihat sebelahnya Sebelahnya motor Atau melihat apa Ini tidak kerja sama Seperti orang yang juling ya 2. Sering nabrak ya Nabrak-nabrak benda Tapi satu sisi saja Misalnya yang mata malasnya Mata kiri Bukan nabrak Di sebelah kiri 3. Penglihatannya ganda Atau dipropiak Kalau melihat benda itu Kayak ada dua gitu Sulit memperkirakan jarak Misalnya benda itu Masih jauh Benda itu Sudah dekat atau belum ya Dari fisik mata Fisik matanya itu Sipit sebelah ya Matanya itu Bukan memiringkan kepala Untuk melihat lebih jelas Mirip seperti Orang yang punya silinder Kesulitan melihat Benda-benda Tiga dimensi ya Jadi orang-orang yang punya Mata malas itu Benda itu Tidak kelihatan sisinya Jadi kayak Dua dimensi aja Kayak gambar gitu Sering menyipitkan mata Ambil sama dengan Siri mata minus ya Matanya buram sebelah ya Jadi kalau pengen Gampang Untuk anak kecil Ataupun orang dewasa Yang punya mata malas Tutup aja mata sebelahnya Kalau buramnya itu jauh ya Sayang yang Mata kanan itu Normal jelas Terlihat Tapi pas ditutup Mata kanannya Mata kiri kok blank ya Buram banget ya Nah itu kemungkinan Yang mata kirinya Malas Ataupun Sebaliknya Matanya Juling Kebanyakan mata malas itu Penyebabnya mata juling Jadi Mata yang Satu kemana Yang satu kemana Itu biasanya Mempunyai mata malas Tapi tidak semua mata juling Malas ya Mata Jadi Tidak Tidak harus Orang juling itu Mata malas Tapi Kebanyakan penyebab Mata malas itu Orang yang juling Itulah ciri-ciri Mata malas ya Bagi Anda-anda semua Atau teman-teman semua Yang mempunyai anak Yang punya ciri seperti itu Segera bawa ke dokter mata ya Biar segera ditamani Kasian kalau sudah Gede Itu tidak bisa diterapi Masanya kalau sudah Gede itu Perkembangannya Sudah agak Biasanya Umur 6 tahun Atau 7 tahun Maksimal ya Mungkin sekian ya Pembahasan tentang mata malas Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tidak